halo halo guys hari ini kami mau check-in lagi di salah satu hotel yang ada di Jalan Raya Kuta namanya itu Prime Beast Hotel jadi dari tempat kami nginap yang sebelumnya itu nggak terlalu jauh gitu guys gimana nanti keadaannya di sana apakah recommended atau tidak nih hotelnya kalian harus nonton vlog ini sampai selesai jangan lupa juga support terus channel youtube saya dengan cara subscribe like comment dan share ke semua media sosial yang kalian punya happy watching guys Oke ini dia guys hotelnya Prime Beast Hotel jadi dia ini punya pool di rooftopnya gitu jadi keren selama ini kan kami nginepnya di hotel yang bukan yang bertingkat kayak gini jadi biar anak-anak ngerasain juga deh roof to full gitu Oke ini kami parkir dulu dan kemudian langsung check-in Oke ini kami sudah ada di dalam hotelnya dan ini di area lobby-nya sekarang saya lagi proses check-in dan menunggu eh kesiapan kamarnya nih guys nah situasinya di lobby tuh seperti ini jadi lobby-nya bersatu dengan dining areanya ya dan ini banyak juga ya disiapin tempat duduk di area lobby-nya seperti ini nih guys oke proses check-innya sudah selesai tadi tuh staffnya sangat ramah dan membantu cameo ya ini dia disini ada kids corner juga ya guys dan sekarang kami mau langsung menuju ke kamarnya dan kita lihat sama-sama ada apa aja disini nah ini ada LCD TV terus ini ada lampu baca ya kalau mau kerja atau apa bisa disini ada mejanya itu kesambung terus ada kursi disini ada kete listrik dapat free air mineral dua buah ada complimentary juga ini kayak teh sama kopi dan ada gelas disiapin dan disini juga ada lemari pendingin nah ini ada sofa bednya ini guys dan kasurnya ada di sini lumayan gede kasurnya dapat bantal juga empat ini ada nakas disampingnya kiri dan kanan ada lampu baca tapi di satu sisi aja ya bisa lampu bacanya terus gantungannya itu minimalis bagus banget ini disini guys oke nggak ada lagi rak-rak yang lainnya hanya itu aja kemudian kita langsung ke kamar mandinya ini dia kamar mandinya itu sudah pasti ada kaca ini kacanya lumayan gede dan ukurannya bagus ya sampai ke bawah jadi kita bisa lihat eh bagian pinggang gitu terus ada wastafel disini ada alat mandi juga disiapin ini lumayan lengkap ya ada shower cap ada sabun ada sikat-sikat gigi dua terus disini ada hairdryer gitu guys terus di bagian sini ada klosetnya ada gantungan juga disini kemudian ini showernya kepisah ya darian shower gitu ada sambunan sampo lagi di dalamnya kepisah sama eh kaca kayak gini Halo oke dan ini ini dia guys disini ada cermin yang full full body gitu jadi oke banget ya lumayan ini harganya lumayan terjangkau ya saya dapatnya sama breakfast saya kejar ini karena ada ini nih guys ada sofa bednya jadi anak-anak bisa tidur di sini oke seperti ini dia penampakannya oh ya ini botol opener pembuka botol nih guys jadi kalau misalnya beli minuman yang tutupnya keras dibukanya bisa dibuka sih oke seperti ini dia guys kamarnya ini lumayan worth it dan lokasinya super strategis oke setelah review kamarnya sekarang kita mau lihat-lihat nih di bagian outdoornya nah ini dia guys roof to sky pool jadi ini tuh ada di lantai lima dan ini selantai dengan kamar yang kami tempati seperti ini nih guys situasinya di swimming poolnya dan di sini tuh juga ada tempat gym kayak gini ya jadi lumayan lengkap untuk hotel budget dengan harga terjangkau ini worth it banget guys Hai nah guys seperti ini nih situasinya di area swimming poolnya saat malam dan dari sini tuh kita bisa lihat pesawat yang lagi take off dan juga mendarat gitu guys jadi seru banget nginap di sini tuh ini anak-anak lagi pada renang nih jadi mama papa sambil nyantai 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 di sini morning guys ini dia kita situasi pagi ini di prime bis hotel kuta dan ini dining areanya seperti ini ya Nah guys di sini itu disiapin juga internet corner yang bisa digunakan oleh tamu hotel di sebelahnya tersedia juga kids corner kayak gini nah ini kita bisa lihat ada beberapa anak yang lagi main di sini nih guys 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 fasilitas di hotel ini tuh lumayan lengkap ya selain ada swimming pool gym ada spa juga terus ada meeting room sudah dilengkapi juga dengan kids corner ada internet internet corner dan juga ada restorannya guys disini Hai for your information selain harganya yang sangat terjangkau fasilitasnya yang lengkap prime bis hotel kuta ini punya kelebihan lain yaitu lokasinya yang super duper strategis hanya 5 menit berkendara ke igusti ngurarai airport dan dari sini tuh deket juga ke beberapa tempat makan yang lagi hits juga tempat belanja oleh-oleh kayak krisna jogger dan lain-lain pastinya hotel ini tuh highly recommended buat kalian yang lagi nyari tempat nginap dengan harga terjangkau oke sekarang kami sudah check out guys terima kasih banyak buat kalian yang sudah mau nonton vlog ini sampai selesai jangan lupa supportnya dengan cara subscribe like comment dan share ke semua media sosial yang kalian punya see you next vlog bye